Hai enggak tulis gedein ini bagus udah lama bagus 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 enggak tulis gedein ya udah lama pak 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 kok pak 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 vi pak pak satu tahun yang lalu pada pukul 08.00 pagi rumah itu sepi korban kemudian masuk ke dalam rumah dan dimana korban bertemu dengan ulangi pelaku masuk ke dalam rumah dan dimana pelaku bertemu dengan korban yang tadinya pelaku ingin melakukan pencurian dan pada saat itu pelaku langsung memiliki niat untuk melakukan kejahatan seksual terhadap korban ketika sudah melakukan kejahatan ini kemudian pelaku melarikan diri dan salah satunya mengambil hp yang dimiliki oleh korban dan ketika itu juga pelaku melarikan diri dan ketika itu juga tidak lama dikarenakan di hp tersebut banyaknya panggilan maupun notifikasi dari media sosial yang dimiliki oleh korban pelaku menghilangkan barang bukti yang diambilnya sepatnya proses ini berlaru kurang lebih satu tahun memang dari keterangan korban kita sudah minta dan juga keterangan saksi kita sudah minta cuman dalam hal ini membutuhkan proses kami melakukan penyidikan dan pengguna kapan adalah karena baik korban maupun saksi-saksi yang kami periksa sama sekali tidak ada yang mengenal dengan identitas pelaku untuk itu kami butuh proses yang untuk membuktikan untuk mengidentifikasi identitas dari pelaku ini terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya selamat menikmati selamat menikmati